16 Februari 1980, di sebuah ruangan terlihat beberapa orang sedang duduk mengelilingi sebuah meja. Di atas meja ada hidangan berupa capcai, mie, dan ayam goreng. Tampak seorang pria parubaya berbadan kecil berpungis rapi menyantap dengan lahak menu yang tersaji di atas meja itu. Sementara orang-orang lainnya yang mengelilingi meja tersebut lebih banyak terdiar. Terpaku dengan ekspresi tegang memperhatikan si pria yang sedang makan tersebut. Raut wajah mereka tampak sedih menatap sang pria dengan mata berkaca-kaca. Si pria yang makan dengan lahak seringkali tersenyum, mengajak bercakap-cakap, sambil sesekali mengajak bercanda dua anak kecil yang juga hadir di situ seolah ingin menghibur orang-orang yang tampak bersedih itu. Ruangan tempat orang-orang itu berkumpul adalah ruangan kebaktian umat katolik di Lembaga Permasyarakatan Kalisosok Surabaya. Sembilan jam ke depan adalah waktu di mana sang pria dijadwalkan berhadapan dengan regu penembak yang akan melaksanakan eksekusi fonismati terhadap pria tersebut. Berkumpulnya pria itu dengan keluarganya adalah permintaannya yang terakhir kepada pihak berwenang sebelum ia menjalani hukumannya. Begitu juga menu capcai, mie, dan ayam goreng kesukaannya itu adalah menu yang ia inginkan sebagai makan atau santap terakhirnya. Siapakah pria itu? Kita dengarkan kisahnya. Kusni Kasdut adalah salah satu sosok kriminal legendaris yang kisah hidupnya syarat dengan drama, petualangan, dan tragedi. Nama Kusni Kasdut mencuat di era 1960-an sebagai perampok ulung yang ditakuti di Indonesia. Namun jauh sebelum itu hidupnya penuh dengan perubahan drastis dari seorang pejuang kemerdekaan, keteran yang kecewa, hingga menjadi buronan negara. Bernama Asli Waluyo, Kusni terakhir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Anak dari pasangan petani miskin yang bernama Wonomejo dan Mbok Cili di Desa Bayan, Patik Rejo, Kebupaten Tulungagung, Jawa Timur pada bulan Desember 1929. Dia ditinggal wafat oleh ayahnya sejak berumur lima tahun dan kemudian tinggal bersama ibunya dalam kondisi yang sangat miskin di daerah Gangjangkrik, Kutan Pasar, Malang. Masa kecilnya banyak ia habiskan dengan berkeliaran di terminal bis kota Malang. Di sana ia menjajakan rokok dan permen kepada para penumpang bis yang lalu lalang. Melihat ibunya yang hidup menderita, Waluyo alias Kusni kecil tidak bisa diam saja. Ia tidak tahan jika ia harus tinggal di rumah saja tanpa melakukan apapun dan hanya meminta makan kepada ibunya. Waktu berlalu dan Kusni tumbuh menjadi seorang pemuda yang pendiam namun simpatik. Tidak banyak tingkah, tidak banyak ulah, tetapi selalu bersikap baik kepada siapa saja. Meskipun miskin, Kusni sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 2 sekolah teknik. Hingga tiba di saat masa penjajahan Jepang di Indonesia, Kusni muda yang saat itu berusia 16 tahun pun memutuskan untuk bergabung dengan Heiho atau Tentara Pembantu. Bersama temannya, Kusni ditempatkan di Matsumura Butai yang berbasis di lapangan terbang Bugis atau sekarang Pangkalan Gunara Abdul Rahman Saleh di sebelah timur kota Malang. Sebagai anggota Heiho di Matsumura Butai Malang, Kusni banyak dilatih ilmu perang seperti mengoperasikan senjata, mempelajari ilmu menyamar, bertarung dalam jarak dekat, sabotasi, dan pengetahuan perang derilya. Pangkat terakhirnya adalah Jokotei dengan gaji RP35 yang pada waktu itu bisa dibilang cukup banyak. Pada masa pendudukan Jepang, menjadi anggota Heiho adalah kekayaan besar. Kusni bisa makan nasi, sementara yang lain memakan umbi-umbian hutan. Kusni bisa memakai kain bekas untuk pakaian, sedangkan yang lainnya hanya bisa melindungi tubuh mereka dengan potongan karung koni. Begitulah keadaan di masa itu. Ketika Jepang menyerah, Kusni dan teman-temannya dinonaktifkan sampai dengan waktu yang tidak diketahui. Setelah itu, Kusni diajak bergabung ke dalam jajaran Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yaitu Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Di mana ia mendapatkan pangkat sersan dan menjadi komandan pasukan 4 Kompli 1 Batalion 1 BKR yang bermarkas di Rampal, Kota Malang. Meskipun menjadi komandan pasukan, di sana Kusni tidak dibuat banyak karena umumnya para pejuang yang ada di Malang saat itu hanya bertugas untuk mengumpulkan informasi dan berada dalam keadaan siaga. Pada akhir Oktober 1945, Kusni beserta rekan-rekannya dari Malang berangkat ke Surabaya untuk melawan tentara Inggris yang mendarat di sana. Kusni juga turut serta maju ke Medan Laga dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Setelah pertempuran di Surabaya, Kusni kembali ke Malang. Kusni terpisah dari kesatuan utamanya saat agresi militer Belanda pertama pada bulan Juli 1947. Setelah terpisah dari kesatuannya di Malang, Kusni sempat bergabung dengan Laskar Pratai yang selain terdiri dari anggota TNI, kebanyakan juga berasal dari kalangan dunia hitam seperti pencopet, perampok, germo, dan wanita panggilan. Di kesatuan ini, Kusni bergabung dengan Staf Pertempuran Ekonomi atau SPE. Salah satu tugas Kusni sebagai anggota SPE adalah merampok orang-orang Tionghoa yang kaya. Perampokan pertama yang dilakukan Kusni terjadi di daerah Goranggareng, Madiun dengan hasil 7 kg emas dan berliat. Setelah perampokan, Kusni menyerahkan hasil rampasan itu kepada atasannya. Kusni tidak tahu dan tidak mau tahu tentang hasil rampasan itu. Yang ia ketahui hanyalah bahwa ia telah menyumbangkan tenaganya untuk perjuangan Republik dan Kusni merasa bangga dengan pekerjaannya itu. Di kesempatan lain saat berada di Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Kusni menemukan Meriam tentara Belanda. Dia dan warga mendorong Meriam itu sejauh 20 km untuk diserahkan kepada segerombolan prajurit untuk modal melawan Belanda. Bisa dikatakan, dalam usahanya membantu perjuangan memerdekakan bangsa ini, Kusni muda tak pernah mengenal lelah dan pantang menyerah. Di masa perjuangan kemerdekaan itu, Kusni dikenal seperti belut yang licin dan dijuluki kancil, karena akalnya yang cerdik dan selalu berhasil meloroskan diri. Setelah mengalami berbagai pengalaman heroik dalam berbagai pertempuran, ditembak, ditahan, dan membebaskan bersama tawanan dari penjara Belanda, ia bertempur untuk terakhir kalinya di daerah militar pada pertengahan tahun 1949 sebelum bincatan senjata menjelang konferensi meja bundar. Waktu berlalu pasca revolusi kemerdekaan, Kusni mendapatkan kekecewaan. Ketika dirinya dan Laskar Brigade Teratai tidak masuk daftar sebagai pasukan TNI. Sebagai alternatif, Kusni sempat mengaku sebagai anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar di bawah Komando Mas Isman, akan tetapi ia tetap saja ditolak masuk jadi anggota TNI. Ia ditolak juga karena cacat akibat luka tembak di kaki kirinya. Selain itu, kesatuan yang ia ikuti, baik Brigade Teratai maupun Barisan Bambu Runcing, tidak terdaftar sebagai milisi pro-republik. Pada akhirnya, ia memutuskan kembali ke Rampal Malang. Ada alasan lain dibalik penolakannya. Ia menjadi korban kebijakan pemerintah dari Kabinet Hatta yang mengadakan rasionalisasi angkatan senjata. Dan ia termasuk seorang di antara 500 ex tentara pelajar yang harus berhenti. Selama satu tahun di Rampal, ia mengurus surat pernyataan bekas kejuang. Tempat itu juga ia mengumpulkan uang. Uang itu kemudian dia bagikan kepada keluarganya di Belitar. Sisanya digunakan Kusni untuk biaya berangkat menuju kantor Biro Rekonstruksi Nasional di Jakarta. Biro itu adalah tempat mengurus penempatan bekas kejuang. Kembali, Kusni kecewa karena tidak mendapat pekerjaan. Hatinya semakin bergemuruh. Empat tahun ikut berjuang demi tanah air, tapi dalam sekejap menjadi orang susah. Setelah Indonesia merdeka, banyak pejuang seperti Kusni merasa tersingkirkan dari masyarakat. Pemerintahan baru yang terbentuk setelah kemerdekaan tidak mampu atau tidak mau memberikan tempat yang layak bagi veteran. Kusni yang semasa perang hidup dengan senjata di tangannya, mendapati dirinya kesunitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil yang damai. Dalam keputus asaan karena hidup yang keras dan janji kemerdekaan yang tak kunjung dirasakan, Kusni mulai terlibat dalam indak kriminal. Awalnya ia hanya melakukan kejahatan kecil, namun perlahan-lahan ia beralih menjadi perampok ulung. Kusni menggunakan keterampilan yang ia pelajari selama masa perang, kecerdasan, ketangguhan, dan keberaniannya untuk menaklukkan dunia kriminal. Ia terkenal karena kemampuan menyamar, menghindari penangkapan, bahkan seringkali berhasil mengalabui polisi dengan trik-triknya yang licin. Satu waktu, Kusni memutuskan kembali ke Surabaya. Ia bertemu dengan beberapa rekan bekas pejuang, salah satunya yang bernama Subagio. Subagio mengajak Kusni memeras dengan modus penculikan saudagar kaya. Mereka berhasil mendapatkan uang Rp 600.000, jumlah yang tidak kecil di zaman itu. Uang hasil memeras selalu dibagikan oleh Kusni secara merata kepada sesama pejuang. Itulah aksi kejahatan pertamanya. Setelah itu, ia selalu menggunakan nama Kasdut dalam aksi kejahatan selanjutnya. Ia dijuluki Robin Hood karena hasil rampokannya sering dibagikan kepada kaum miskin. Dalam aksi brutal lainnya, Kusni bersama Kumpul Tanjir Ali atau Muhammad Ali asal Cikini Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, merampok warga kekurunan Arab bernama Ali Bajaned pada tahun 1960. Ali Bajaned dirampok sore hari ketika keluar dari rumahnya di kawasan Awab Al-Hajiri atau Jalan Kiai Haji Wahid Hassim ke Bonsiri. Bajaned tewas bersimbah darah di Brondon Pulru yang ditembakkan dari dalam mobil jip yang dikendarai oleh Kusni. Peristiwa ini sangat mengembarkan ketika itu karena masalah perampokan dengan membunuh korban belum banyak terjadi seperti sekarang. Aksi nekat Kumpul Tanjir Ali adalah merampok perhiasan koleksi Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ia dan kawanannya berhasil menggondol perhiasan emas dan 11 berdian senilai 2,5 miliar rupiah pada tanggal 30 Mei tahun 1963. Kusni bersama rekannya Herman, Budi, dan Sumali merampok dengan menyamar menggunakan seragam polisi. Mereka semua menenteng senjata laras panjang jenis fikir buatan Jerman dan Jepang. Mereka mudah masuk ke dalam museum karena penjaga menyangka mereka adalah polisi yang tengah melakukan inspeksi. Herman dan Sumali mengelabui petugas jaga dengan sebu dan pertanyaan. Sementara itu, Kusni naik ke lantai atas tempat koleksi benda-benda pesaka disimpan. Kusni bergerak cepat, berbekal sebuah obeng besar. Ia membobol lemari panjangan perhiasan kuno. Setidaknya ada 11 perhiasan berlian yang diambilnya. Kusni kemudian langsung kabur. Dua penjaga curiga melihatnya dan berteriak. Tetapi keduanya langsung ambruk ditusuk pisau belati milik Herman dan Sumali. Komplotan itu kabur dengan mobil jim. Di tengah jalan, mereka berpencar dan berkumpul kembali di sebuah rumah di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Kusni berusaha menjual barang hasil curiannya secara bertahap di Surabaya. Bagian berlian dijual dengan harga Rp3.250.000 melalui perantara. Sam perantara mendapatkan bagian Rp250.000. Kusni mendapat bagian Rp1.000.000. Sisanya sebesar Rp2.000.000 dikirim kepada Herman dan Sumali di Jakarta. Akan tetapi ketika akan menjual sisa sil curiannya, Kusni mengalami masalah. Perantara yang biasa membantunya ternyata sudah diawasi oleh polisi. Rupanya polisi sudah mengendus jejaknya karena Herman, Budi, dan Sumali sudah tertangkap lebih dulu. Kusni diringkus polisi. Namun ketika hendak dibawa ke kantor polisi setempat, Kusni kabur menumpang mobil pick up. Polisi berhamburan mengejarnya. Saat hendak turun dari pick up, kaki Kusni ditembak. Dia jatuh dan terguling hingga pingsan. Setelah ditangkap, Kusni menjalani pengadilan dan dijatuhi hukuman mati atas serangkaian perampokan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya oleh pihak pengadilan pada tahun 1964. Selama menunggu eksekusi, Kusni dipenjara di Lembaga Permasyarakatan Lawokwaru Malang. Namun demikian, ternyata kisah petualangan Kusni Kasut belum berhenti sampai di situ. Kusni tercatat beberapa kali pindah penjara termasuk Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Ia juga tercatat sudah 8 kali kabur dari penjara. Ia mengarikan diri terakhir kali pada ulus September 1979 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya pada saat itu ia sudah mengajukan permohonan kerasi kepada Presiden Soharto. Saat itu, Kepala Polri, Letjen Awaludin Jamin, memerintahkan semua polisi di Jawa untuk mencari Kusni Kasut. Satu bulan kemudian, 17 Oktober 1979, Kusni ditangkap di tempat persembunyiannya di Surabaya. Ia sempat menerjam polisi. Di tempat itu ditemukan senjata fikir dengan 50 butir peluru. Ia kemudian dijebloskan ke lapak Kali Sosok, Surabaya. Saat berada di sel penjara, Kusni menerima kabar penolakan gerasinya melalui keputusan Presiden nomor 32 garis miring G tahun 1979 yang ditandatangani oleh Presiden Soharto. Sebuah ironi, surat keputusan Presiden tentang penolakan gerasinya itu bertanggal 10 November 1979. Tanggal yang sama dengan hari ketika Kusni menjadi salah satu pejuang di barisan terdepan dalam pertempuran bersejarah di Surabaya. Menjelang eksekusi mati, Kusni pasrah dan bertobat. Kusni dibaptis menjadi seorang Katolik dengan nama Ignatius Waluyo oleh Romo Theodorus Tendia Sukmana ZF. Setelah itu, Kusni mengalami perubahan signifikan. Ia yang dulunya terkenal karena keberanian dan kekejamannya dalam dunia kriminal perlahan menunjukkan penyesalan atas tindakan-tindakannya. Ia menjadi pribadi yang lebih religius, berusaha mendekatkan diri pada Tuhan dan seringkali memberikan nasihat kepada sesama narapidana agar tidak mengikuti jejaknya. Kusni bahkan membantu polisi membongkar beberapa kasus kejahatan yang melibatkan mantan rekan-rekannya. Di hari-hari segangnya, Kusni melukis gereja Katedral Jakarta. Menariknya, ia melukis dengan gede bau pisang 4 bulan setelah pelariannya yang terakhir. Hasil lukisan Kusni itu sekarang bisa kita lihat dipajang di sudut lantai 2 Museum Katedral Jakarta. Pada tahun 1980, tepatnya 16 Februari, Kusni Kasud dieksekusi mati di depan regu tembak. Saat eksekusi, ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa seolah sudah menerima nasib yang menantinya. Dengan kematiannya, berakhirlah kisah hidup seorang mantan pejuang yang pernah mengguncang tanah air dengan kejahatan-kejahatannya. Namun, sosok Kusni tidak mudah dilupakan. Namanya tetap hidup dalam cerita rakyat dan sejarah kriminal Indonesia. Nama Kusni Kasud menjadi legenda, bukan hanya sebagai perampok, tetapi sebagai simbol tragedi seorang pejuang yang tersesat. Kisahnya menjadi pengingat akan dampak dari pengabayan dan kesepian, bagaimana seseorang dapat beralih dari pahlawan menjadi penjahat karena kehilangan harapan. Di tengah kerumunan malam, suara tembakan terakhir yang menghentikan hidupnya mengalur seperti lagu duka, mengingatkan kita semua bahwa setiap tindakan, baik atau buruk akan meninggalkan jejak di dunia ini. Kisah hidupnya ini menjadi inspirasi lagu dari God Bless yang berjudul Selamat Pagi ke Indonesia. Ketik yang sudah diceritakan di awal tadi, sebelum berpisah di hadapan istrinya, dua anak dan menantu serta dua orang cucunya, Kusni Kasdut membacakan sebuah puisi yang ia buat khusus untuk momen tersebut. Begini bunyi puisinya, Haru biru kehidupan adalah perlawanan tanpa penyesalan. Kesalahan hanyalah lawan kata kebenaran. Selanjutnya kau pasti tahu, Tahun 1976 ku bertobat. Semua yang ada tak selalu terlihat, jarak antar saat begitu dekat. Situasilah yang memaksa dan membuatku berlari. Hindukan terang, pada pekat malam ku terjang, sepihan paku, kaca, dan kawat berduri. Bulan tak peduli, turuti kata hati-hati menderu-deru. Belenggu memburu beradu cepat dengan peluru. Kusadari hidupku hanya menunggu suara 12 senapan dalam satu letupan. Satu aba-aba pada satu sasaran, yaitu ajalku. Kusni Kasdut, 16 Februari 1980.